Hai Hai assalamualaikum sahabat bikin-bikin pagi-pagi ketemu lagi hari ini barengan saya Kiki yang akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bareng-bareng bikin ini batu bener-bener apa ya batu yang tak lekang oleh waktu ya karena kayaknya dari zaman saya pertama kali bikin aksesoris itu tahun berapa ya Eh bukan jaman saya bikin aksesoris deh jaman ibu saya sering pakai aksesoris aja yang namanya batu pecah ini sudah ada terus ya Selamat pagi Mbak Ruli Hai Mbak Leli Mbak Nur Aisyah Mbak Foni Mbak Ita Mbak Ting Ting waduh Mbak Ting Ting greetingnya oke banget nih Selamat pagi para duta dan teman-teman semua Assalamualaikum Mbak Una mudah-mudahan hari ini kondisinya semakin membaik dan lebih sehat ya Mbak Una buat teman-teman dimanapun berada yuk kita bareng-bareng mendoain Mbak Una yang saat ini lagi dirawat di rumah sakit Mbak Una ini survivor apa Mbak Una namanya Mbak saya kok lupa sih Mbak ya bener ya saya sampai lupa tapi walaupun menderita menderita sakit yang cukup perjuangan ya Mbak Una ya tapi bener-bener lagi banget bikin-bikinnya dan semangatnya itu luar biasa banget semoga mudah-mudahan Mbak Una dan juga teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit bisa segera diberi kesembuhan bisa segera bikin-bikin lagi ya Selamat pagi juga Mbak Umar craft eh namanya Umar bener ya Mbak Eka Desyanti Mbak Arifah Mbak Iye nah terus terang guys bikin ini tuh gampang-gampang susah ya seperti yang kita bisa lihat sendiri di sini lihatlah ini ke puntal-puntal alah 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 kuntel-puntel di topel sakit nah jadi gini Hai kenapa sih bikin yang bersusun pakai batu pecah itu lebih susah dibandingkan kalau batunya bulat-bulat utuh karena batu pecah ini kalau ditaruh di medan datar medan datar di bidang datar gitu ya jadi kayak misalnya di meja gitu kan kita taruh rasa-rasanya sih udah rata gitu kelihatannya rata tapi problemnya adalah batu pecah begitu di giniin itu yang miring-miring bisa tek 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 tahu-tahu kalung yang awalnya kayak sudah pas panjangnya bisa jadi kepanjangan gitu string cable-nya ya kan nah sehingga kalau dikasih pembatas seperti yang akan kita praktekkan bareng pagi hari ini kayak gini ini akan lebih mudah kalau teman-teman gunakan batu yang bulat persis sama ukurannya pun demikian kalau misalnya pakai mutiara air tawar ya kelihatannya sih mutiara air tawar 8 mm tapi kalau misalnya temen-temen salah hitung juga itu akan kayak nggak presisi gitu kalungnya Halo Mbak Ida Oli mudah-mudahan putranya juga nggak cepat sembuh ya Olivia kalau live kemarin sakit hari ini gantian anaknya yang lagi sakit Bismillah ini emang lagi musim sih saya juga kok minggu lalu tuh oke ya sakit terus ya ya bismillah sehat-sehat semuanya ya eh ini sekarang untuk bahan bakunya kita siapkan dulu batu pecah ini batu pecahnya temen-temen boleh pakai yang macam-macam jenisnya ya jadi ada yang tipis banget jadi lempengan pecahnya tuh tipis-tipis gitu ada yang lebih besar-besar itu yang biasanya dipakai juga buat peniti dagu ya jadi peniti dagunya nanti kayak bentuknya kotak segitiga lah agak trapezium Nah itu sebenarnya hasil dari batu pecah yang ukurannya relatif lebih besar iya nih dos baru guys eh hari ini kita bikinnya kalung loh ya jadi jangan salah fokus nah eh kemudian bahan baku yang perlu dipersiapkan juga adalah pembatas dengan lubang tiga kalau saya punyanya lubangnya lima gimana Mbak Kiki yaudah pakai aja tiga ya jadi nggak harus dipenuhin semua lubang diisi manik-manik tapi kalau memang mau diisi semua manik-manik juga bisa cuma jangan lupa begitu isinya jadi lima atau lima susun otomatis bahan baku kalungnya akan dibutuhkan lebih banyak ya ini jadi dia punya 123 Kenapa sih harus dikasih pembatas seperti ini karena kalau nggak dikasih pembatas kalungnya akan melintir-melintir kecuali teman-teman mau bikin versi kalung yang melintir ya nanti kapan-kapan saya akan sharing jadi kayak kalungnya gini lurus ya Nah lebih baik langsung dipelintirin dari awal kalau dia cuman dijajar gini aja nah ini pada saat dipakai cenderung nggak terlalu kelihatan kalau dia susun gitu Nah biar susunannya jatuhnya selalu rapi maka lebih baik dikasih pembatas lubang tiga seperti ini Nah sekarang poin yang agak ribet adalah menghitung panjang setiap kalungnya tuh harus seberapa cm ya kan nah yang pertama ini ini sebenarnya kunci sih sisa belakang-belakangnya teman-teman bisa skip atau nggak usah nonton mungkin ada kesibukan lain tapi yang ini adalah kunci sekarang kita hitung dulu panjang dari bahan baku yang kita punya bahan bakunya boleh bebas ya teman-teman boleh misalnya punyanya mutiara air tawar boleh terus mau bahan lain juga boleh nah krikil ini panjangnya 40 cm atau jadi panjang lipat dua ya panjang lipat duanya 40 dan saya punya dua untai artinya saya punya satu dua tiga empat empat kali 40 ini saya tulis ya 4 kali 40 cm sama dengan 160 cm ini seperti ini nah kemudian dari 160 cm ini akan saya bagi jadi tiga jadi kalau 160 cm dibagi jadi tiga maka itu 50 50 50 50 terus ada sisa 10 cm ya kan nah yang dibagi jadi 60 cm kalau kita sudah tahu hitung-hitungannya dia akan ada sisa 10 cm maka saya ubah aja anggap ya bawahnya 50 cm yang berarti yang ini kan 50 cm ya Nah, yang di bawah sini saya bikin jadi 60 cm Yang di atasnya saya bikin jadi 40 cm Nah, kalau kayak gini lomba berarti nanti masih ada sisa 10 cm dong gitu Kebayang nggak? 40, 50, 60 cm Ini kan cuma 150 cm Padahal tadi kan panjangnya ada 160 cm Nah, kalau begitu kita tinggal tambahkan aja 5 cm-nya Di yang paling bawah sini sama sini Jadi di sini bisa 40 cm Di sini 55 cm Di sini 65 cm Tapi alternatif kedua teman-teman bisa tetap pakai hitungan ini 40, 50, 60, 10 cm-nya dijadikan gelang atau sisa bahan Tapi yang terpenting adalah jangan sampai ketika kita ngerangkai Terus, eh kurang bahan sedikit Kebayang ya Nah, kalau kurang bahan sedikit Otomatis kita harus mecah satu untai lagi Akhirnya habis dari kristalnya itu lebih dari dua untai Otomatis harga ngitung jualnya itu akan lebih ribet lagi ya Kebayangkan Akan lebih Aduh, beli lagi bahannya Walaupun disimpen tetap aja akan repot Nah, kemudian Kenapa kok saya berhenti di 40, 50, 60 cm ini Ini karena Apa namanya Ukuran kalung segini itu kayak lebih pas gitu Sebab kalung ini kalau kepanjangan juga jelek Kalau Ini saya pakai ya Kepanjangan bukan jelek sih Kepanjangan harga jualnya akan naik Nah, sementara Kita kan maunya lebih hemat ya gak sih Nah, ini kalau dipakai kurang lebih segini Iya, agak ribet ya Baru terasa ya Ternyata jualan bros juga harus pinter matematika Tenang, tenang, tenang Teman-teman Boleh langsung pakai aja contekan angka ini ya Nah, kemudian Nah, ini akan berguna nanti Kalau teman-teman Dapat orderan dari orang-orang ya Nah Ini saya kasih Mbak, mungkin aja kan ada orang Atau ada pelanggan kita Yang pengen tuh pesen Kalungnya gak 60 cm gitu Dia maunya ukurannya 80, 70, 60 Misalnya ya Nah, di mana kita nambahkan manik-maniknya Pertama, kita bisa tambahkan disini nih teman-teman Saya gambarin ya Jadi, nanti panjang manik pasirnya Itu tetap Tapi, panjang manik-manik ditambah-tambahannya disini Itu bisa ditambahin 5, 5 Ya Disini bisa ditambahin 5, 5 5 cm, 5 cm Jadinya dia disini akan ada Setambahan 10 cm lebih panjang Ya Aduh, sudah mulai pusing Alternatif kedua Kita bisa tambahkan di tengah-tengahnya sini Misalnya nanti jadi teman-teman Jadi bikin gradasi gitu kan ya Atau yang kedua Bisa ditambahkan lagi Seperti yang saya pakai di kalung ini Jadi Kalung ini guys Bagian belakangnya itu ada Tambahannya sekitar 3 cm Nah, ini bisa Dipanjangin lagi Sesuai selera Atau ditambahin manik-manik di belakangnya Bener Mbak Ida Wow, belajar matematika terapan ya Jadinya ya Nah, artinya Kalau mau lebih panjang dari sini Teman-teman bisa Tambahkan manik-maniknya di bagian belakang Nah, sekarang adalah Milih manik-maniknya ya Untuk tambahan ini Gimana caranya? Makin ke belakang Ini adalah live tutorial yang Paling bermutu dari semua tutorial yang pernah saya bikin Karena kayak ada hitung-hitungannya gitu Kayak semacam cerdas Biasanya kan ngomongnya nggak berguna Nah, terus Ini kalau semakin ke belakang Semakin kecil manik-maniknya ya Jadi ini kalau mau diganti Dia pakai yang 6 milimeter Nah, sementara Kalau milih manik-manik yang buat di sini Milihnya berdasarkan apa? Berdasarkan jarak lubang pembatasnya ya Jadi ini kan ada pembatasnya ya Nah, ini kita cocok-cocokin Cocoknya pakai manik-manik ukuran berapa Nah, biasanya sih untuk yang model ini Dia pakai di 8 milimeter Udah semacam Lihat ruang guru nggak guys? Seandainya ya di ruang guru itu ada Ruang guru bikin kalung gitu Aku naftar di ruang guru jadi tutornya Oke ya, udah kebayang ya Mudah-mudahan Kalau sudah punya ancir-ancir ini Walaupun teman-teman Stok batunya itu terbatas Tetap bisa bikin kalung yang panjang Sesuai request dari pelanggannya masing-masing Nah, kemudian Stringing kabelnya dipotong berapa cm? Gitu Kalau misalnya 60, 50, 40 Paling enak Stringing kabel yang paling bawah Dipotong di angka 75 atau 80 cm Jadi tambahkan 10 cm di kanannya 10 cm di kirinya Memang sih Nanti kalau dipotong kayak Ngebuang banyak gitu ya Tapi Yang paling susah Dari bikin kalung yang presisi kayak gini Dengan bahan yang nggak presisi kayak gitu Adalah Memastikan yang tengah ini Pas gitu jatuhnya Jaraknya itu pas Jadi Otomatis kalau ngerangkai itu Bukaan kanan-kiri Nah, supaya nggak lepas Jadi kita biasanya akan Ngunci bagian kanannya Dengan ikatan Ini saya Kebetulan Tadi sudah dibuatin Mbak Koma Separoh yang Sudah hampir jadi ya Nah, ini teman-teman Biar live-nya nggak lama-lama Iya Kok gitu, kok gitu Nah, ini kayak gini Nah, ini kayak gini Terbuka Jadi rangkai kanan sama rangkai kiri Nah, pada saat pasang stopper Itu posisi kristalnya juga harus Sedang dalam kondisi Berdiri Gini Supaya apa? Supaya manik-maniknya Semua ketarik gravitasi Dan jatuhnya itu Pas dipakai Ini-ini Kayak Bergoyang dengan Luwesnya gitu Kalungnya Keliatannya gampang loh Nanti kalau pas dicoba Lumayan pusing Bikin kalungnya ini Ya, mungkin karena saya Nggak biasa sih ya Itu yang pertama Sehingga Rasanya jadi Lebih Sulit Nah, kemudian Kalau teman-teman Mau berhemat juga Bikin kalung Rasa-rasa panjang Padahal nggak panjang Ini jarak Antar Manik-maniknya Bisa di Jauh-jauhkan ya Jadi ini kan 40, 50, 60 ya Tadi ya Jadi kita bisa Bikin di Angka 65, 50 Sama 35 Gitu Iya Aku sudah belajar Bahwa aku akan Gagal Jadi Sudah bikin Separuh jalan ya Nah, terus Apalagi ya Yang perlu saya sharing Oh iya Sekarang Menentukan Dimana posisi Pembatasnya Ya Posisi pembatasnya ini Di cm yang keberapa sih Kalau ini 60, 50, 40 Nah, saya Ambilnya adalah Bagian panjangnya Yang sisi sebelah sini Ini ada di 15 cm Jadi Kalau sebelah sini 15 Sebelah sini 15 Berarti kan 30 ya Nah, otomatis Yang panjangnya 50 Itu berarti tinggal Ditambahin 20 lagi Ya Pusing, pusing Sudah mulai pusing Nih, ditambahin 20 lagi Nah Bener-bener Pagi ini Pembahasannya Pembahasannya Rada berat Dan matematikal Banget Terus Kalau misalnya Mbak Kalau misalnya Saya mau pendekin Bagian sininya Cuman jadi 10 cm aja Boleh? Enggak Gitu Boleh sebenarnya Tapi begitu dia 10 cm Otomatis Pembatas ini Akan gak kelihatan Guys Pas dipakai Nih ya Saya tunjukin Bukan Bayangkan guys Kenapa Minggu lalu Materi ini gagal dibuat Karena setelah Saya bayang-bayangkan Tampaknya bisa Pas dipakai Kok aneh? Gitu Nih Ini ada di Sebelah sini Jatuhnya Jadi kalau dia Di 10 cm Otomatis Ininya Akan naik Ke sini Dan biasanya Akan ketutupan Kerah baju Alias Gak kelihatan Jadi Kalau Ininya tetap Saran saya Di sepanjang 15 Bawahnya sini Bisa Teman-teman Panjangin ya Mbak Kenapa kok Gak dengan cara Dari 40 cm Kurangi bagian tengah Kita mau buat Berapa cm Terus Atasnya sisanya Itu juga bisa Mbak Ting Bisa digunakan Caranya Cuman problemnya adalah Kita kan 40 cm Ini kan jarak Dari sini Sampai Set Sini Kebayang ya Set Sini Nah sementara Kita itu Pengen tahu Posisinya Pembatas itu Di Sebelah mananya Lingkaran yang 40 cm Ini Bayang ya Jadi kan Ada kemungkinan 40 cm Meternya itu Sudah 10 Dipasangin ini Berarti Terus disini 30 Disini 10 lagi Bisa dengan 10 Oh disini 20 Disininya 10 lagi Ya Tapi pokoknya Teman-teman Udah Aku bayang Mulai Iya ya 23 23 Jadinya Ngajak Ngitung Sampai Pusing Udah Yang paling Gampang Kalau teman-teman Mau Ikutin Cara E Ukuran Kalong Hari ini Itu Adalah Panjang Bagian Sininya 40 Disininya 50 Yang Keduanya Di 60 Sementara Pinggiran Sini Ada Di 15 Sentimeter Ya Sehingga Layar Pertama Itu Panjangnya Sama Dengan Ini Saya Bagi Ya 16 Ini Di 20 Sentimeter Ini Di 10 Sentimeter Nah Ya Ini Yang Panjang Dari Ujung Sana Sampai Sana Yang 40 Dia Cuman 10 Sentimeter Aja Yang Panjang Dari Sana Sampai Sana 50 Disini Cuman 20 Sentimeter Aja Yang Tengah Nah Yang Panjang 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 Di Sininya Di 30 Centimeter Kita Coba Ambil Satu Pak Kiki Ini Sudah Pusing Banget Pak Kiki Help Help Gitu Oh Mudah Mudahan Gak Terlalu Bikin Stress Ya Guys Hari Ini Ya Nah Kalau Misalnya Mau Dipendekin Berarti Teman Teman Bisa Misalnya Mbak Mbak Aku gak Mau Paling Luarnya 60 Di 50 Ya Pinggir Kanan Kiri Tetap 15 Ya Oh Boleh Boleh Nanti Gambar Saya Yang Indah Ini Akan Saya Foto Ya Dan Posting Untuk Membantu Hitung Hitungan Biar Gak Pusik Nah Jadi Caranya Ini Di Isi Dulu Sepanjang 30 Centimeter Oke Nah Isi Di 30 Centimeter Atau Kalau Mau Hemat Bisa Di Isi 25 Centi Ya Itu Juga Boleh Bismillah Nih Aduh Doakan Gak Gak Kenapa Mbak Bikin Kalung Ini Lama Bukannya Tinggal Dimasuk Masuk In Aja Iya Si Sebenarnya Ya Secara Logika Bener Bener Cuma Dimasuk Masukkan Aja Tapi Eh Tapi Kalau Pandangan Hidup Sudah Positif Ngerjainya Pun Malem Malem Ih Gak Kelihatan Juga Loh Guys Karena Kan Lubangnya Si Manik Batu Pecah Itu Dia Gak Sama Ini Kita Nah Saya Kalau Kerja Punya Matras Gini Sebenarnya Cutting Mat Jadi Untuk Matras Motong Kertas Tapi Saya Pakai Buat Hitung Hitungan Sehingga Proses Bikin Itu Jadi Lebih Mudah Kemudian Aduh Kayaknya Ini Motong Sering Kabel Kependekan Ya Jadi Kita Gak Bisa Pakai Di Angka 30 Kayak Teori Tadi Sebab Dia Akan Gak Gak Ada Sisanya Buat Potong Di Kanan Kiri Teranjur Dipotong Gak Apa Ini Untuk Menggambarkan Bahwa Kalau Kondisinya Tidak Ideal Ini Pun Bisa Dipakai Ini Dipanjang Kalau Ini Sudah Berarti Ini Dimundurkan Ini Adalah Di 25 20 Dan 15 Jadi Kalung Kalung Saya Buat Ini Hitung 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 Paling Panjang Luar Itu Kalung 50 cm Jadi Bukan Di 60 cm Kayak Yang Digambar Kemudian Kita Akan Isi Pinggir Ranting Di 15 cm Dan Selama 30 Menit Kebelakang Teman Teman Hanya Akan Melihat Saya Memasukkan Manik Manik Sampai Selesai Nah Iya Mbak Ruli Aduh Aduh Gimana Nih Motong Stringing Kabelnya Kependekan Padahal Aku Udah Siap Siap Hitung 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 Tapi Begitulah Kadang Kadang Kehidupan Itu Tidak Selalu Ideal Gak Apa Yang penting Teman Teman Udah Kebayang Caranya Gimana Sehingga Nanti Pas Praktek Sendiri Di rumah Bahan Bahannya Bisa Dimodif Sesuai Seleranya Bisa Kok Bisa Nanti Saya Buatkan Beberapa Model Supaya Teman Teman Kebayang Oh Kalau Hitung 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 60 50 40 Jadinya Gini Kalau Hitung 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 50 Hitung 40 Ya kan 50 45 40 Jatuhnya Seperti Apa Gak Usah Panik Tenang Bowong Sebenarnya Saya Panik Ya Masa Enggak Ya kan Guys Benar Benar Saya Setuju Bikin Pas Bikin Bikin Pagi Pagi Yang Udah Latihan Aja Lama Ya Mbak Apalagi Pas Bikin Malem Dan Belum Ada Bayangan Gitu Harus Ngapain Bikin Itu Memang Bisa Untuk Satu Kalung Kita Bisa Bongkar Pasang Sampai Beberapa Kali Itu Benar Banget Jadi Kadang Kadang Yang Bahan Bakunya Kelihatan Biasa Aja Gitu Ya Terus Tekniknya Juga Gak Terlalu Rumit Belum Belum Tentu Proses Bikin Menjadi Lebih Sebentar Ini Tips Dari Saya Teman Teman Kalau Misalnya Nanti Teman Teman Sudah Rangkai Seperti Ini Kan Seringkali Kita Hasratnya Udah Pengen Pasang Stopper Aja Enggak Oh Udah Hampir Selesai Aja Gitu Kan Ya Nah Ini Biasanya Enggak Saya Stopper Dulu Tapi Saya Slotipin Atau Bisa Juga Di Intinya Dia Dijepit Supaya Dia Enggak Lepas Ya Ini Bisa Dibikin Kayak Lingkaran Aku Ingin Slotip Tapi Aku Enggak Bawa Slotip Baik Ya Jadi Pokoknya Dipegang Dulu Supaya Dia Enggak Lepas Kemudian Setelah Itu Kita Selesaikan Sisi Sebelah Kanannya Kenapa Kok harus Dislotipin Dulu Karena Kenapa Enggak Langsung Di Stopper Aja Gitu Kembali Lagi Karena Kadang Kadang Jadi Enggak Di Tengah Gitu Mbak Kalau Pakai Batu Pecah Hitungan Bake Batu Bulat Sama Enggak Dengan Batu Pecah Nah Kalau Pakai Batu Bulat Saya Lebih Suka Hitung Batu Bulat Aja Mbak Karena Apa Karena Misalnya Gini ya Saya Mau Pakai Hitungan 50 cm Sementara Sementara Kalau Hitungan 50 cm Pakai Batu Bulat 8 Millimeter Itu 50 cm Dibagi 8 Akan Ada Sisanya Ya Karena Kan Ibaratnya 500 Bagi 8 Aduh Tampak Pusing Gak Kegeser Dia Gak Lepas Saja Karena Itu Benar Benar Menguji Kesabaran Lahir Dan Batin Banget Ya Kalau Baru Setengah Jalan Terus Bro Dalu Ku Menangis Gitu Langsung Lagunya Nah Terus Habis Gitu Ini Masih Relatif Sederhana Ya Karena Dia Cuma Pake Manik Pasir Aja Kalau Kita Sud Eh Kita Cuma Pake Batu Kerikel Aja Kalau Nanti Di Variasi Di Tengah Tengah Yang Kayak Saya Cerita Mau Dikasih Semacam Kristal Lagi Itu Hitung Hitungannya Juga Ya Lumayan Menggetarkan Jiwa Nah Jadi Kalau Misalnya Pake Batu Bulat Dan Bulatannya Misalnya Layar Pertama Pake 50 Butir Layar Kedua Pake 55 Butir Layar Ketiga Ada Di 60 Butir Batu Kemudian Dari Butiran Batunya Tadi Dihitung Setelah 15 Butir Batu Dikasih Pembatas Misalnya Baru Lanjut Ke Tengah Tengah Nya Itu Supaya Misalnya 50 Butir Batu Untuk Layar Pertama 15 Batu Di Kiri 15 Batu Di Kanan Berarti Tinggal 20 Batu Di Tengah Tengah Kalau Bulat Lebih Enak Bikinnya Tapi Hati-hati Juga Kalau Kita Bikinnya Pake Mutiara Air Tawar Kadang-kadang Mutiara Air Tawar Terutama Kalau Yang Harganya Tapi Gak Ada Mutiara Air Tawar Murah Sekarang Parah Harganya Mutiara Air Tawar Yang Misalnya Dulu Harganya Kayak 35 Sekarang Tua Bisa Naik Lebih Dari 100% Bisa Di Harga 60 70 Ribu Gitu Sampai Saya Benar Benar Saya Gak Jual Guys Bahan Mutiara Air Tawarnya Untuk Sementara Ini Saya Cuma Jual Yang Udah Jadinya Aja Gak Itu Pond Karena Saya Sudah Mengamankan Stock Jadi Harganya Gak Bergerak Mbak Ki Itu Apa Tutoring Yang Dipake Apa Ada Di Youtube Gak Mbak Yang Saya Pake Ini Kelas Berbayar Jadi Materinya Ada Di Kelas KBO Kebetulan Juga Kemarin Kelasnya Ada Di Jogja Sama Teman Teman Jadi Ini Kemudian Dipake Sekarang Nah Ini Keliatan Ini Teman Teman Ini Saya Mau Tunjukkan Nampaknya Sudah Rata Ternyata Gak Rata Jadi Kalau Dilihat Batu Yang Disamping Sini Itu Kayak Ada Melengkung Ya Kebayang Kan Ini Karena Batunya Kebanyakan Yang Paling Luar Ya Keliatan Jadi Ini Kita Harus Kurangin Sebelum Di Stopper Ini Ini Masih Keliatan Kan Dia Agak Melengkung Yang Paling Sebelah Kanan Kalau Ngedesain Kalung Gini Buat Pertama Kali Saya Sarankan Beli Patung Patungan Badannya Buat Pajangan Baju Itu Loh Karena Kalau Di Patung Kayu Ini Ini Emang Si Buat Majang Kalung Bagus Tapi Kan Sesuai Sama Struktur Tubuh Perempuan Lekukan Lekukan Tubuh Itu Kalau Kita Salah Hitung Kalungnya Seperti Panjang Dan Pas Tapi Tepas Dipake Nggak Pas Teman Teman Kebayang Nggak Ini Pinggiran Sini Sudah Rata Tapi Ada Yang Salah Apa Tuh Yang Salah Ini Posisi Apanya Ininya Itu Enggak Posisi Ini Itu Enggak Lurus Ini Enggak Lurus Ini Harusnya Posisinya Lurus Kalau Posisinya Diluruskan Bagian Belakangnya Ada Yang Bergerak Atau Kurang Lagi Yaudah Sekarang Biar Gampang Kita Langsung Pasangin Stopper Aja Dulu Di Salah Satu Sisi 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 Lain Kita Biarkan Dulu Terbuka Nah Sebelum Dikasih Stopper Saya Selalu Kasih Pembatas Bola Atau Bola Bola Gini Karena Apa Sebenarnya Supaya Sisa Stringing Cable Di Bagian Belakangnya Itu Tidak Terlalu Pendek Nanti Dari Dua Untai Kalau Pake Hitung Hitungan Tadi Masih Ada Sisa Sepanjang Ini Kebanyak Masih Sayang Sih Sebenernya Bisa Dipake Di Kalung Cuman Itu Tadi Stringing Cable Pendek Potong Tapi Ini Bisa Jadi Satu Gelang Jadi Lumayan Nanti Bisa Dijual Satu Set Misalnya Dijual Set Kalung Dan Gelang Beli Kalung Ini Bonus Gelang Pastinya Orang Langsung Jadi Bahagia Karena Ngerasa Dapat Dua Product Yang Serasi Terus Teman Teman Bisa Juga Tambahin Misalnya Dengan Apa Tuh Dengan Itu Anting Anting Biasanya Yang beli Kalung Sepanjang Ini Dia Tidak Berhijab Sehingga Akan Sangat Suka Kalau Dikasih Bonus Anting Anting Kasih Yang Simple Aja Karena Kalung Sudah Cukup Seterm Bahana Ribet Jadi Kalau Anting Anting Ribet Panjang Gondal Gandul Rasanya Jadi Too Much Pas Dipakai Ini Stoppernya Ya Terus Kita Ini Piring Segitiga Mungkin Teman Teman Banyak Yang Belum Tahu Apa Fungsinya Piring Segitiga Kayak Gini Pertama Biar Kalau Ditaruh Di Alas Tuh Tidak Kececeran Ya Kececeran Tidak Berhamburan Gitu Kalau Langsung Ditaruh Di Alas Pas Beresin Lagi Yang Gak Kepakai Itu Susah Sementara Kalau Kita Taruh Di Piring Ini Kebetulan Plastiknya Kecil Ya Fungsi Piring Segitiga Ini Langsung Disokkan Lagi Kedalam Plastik Turut Wow Langsung Bersih Jadi Gak Ada Yang Banyak Berhamburan Terus Produk Produk Bahan Kayak Gini Juga Kalau Disimpannya Di Plastik Tertutup Meskipun Bukan Plastik Yang Mahal Mahal Banget Itu Dia Akan Relatif Lebih Awet Dan Nyarinya Juga Lebih Rapih Ya Ketika Kita Taruh Di Rak Penyimpanan Ini Saya Gak Bisa Angkat Kebetulan Guys Maaf Ini Kalah Bayang Ya Ini Kan Saya Kasih Pembatas Lada Tiga Butir Terus Saya Kasih Ini Namanya Stopper Juga Tiga Butir Kenapa Mbak Kok Dikasih Tiga Butir Emang Kurang Kalau Satu Butir Aja Kadang Kadang Pada Saat Kita Jepit Stopper Itu Nah Kalau Stopper Yang Dipenyet Itu Ada Tiga Ya Jaga Jagalah Ya Kalau Ada Satu Yang Gak Rapet Temannya Yang Dua Masih Bisa Mencengkram Dengan Kencang Sehingga Ya Relatif Lebih Rapi Dan Aman Ini Kita Tarik Ya Masih Oke Oh Ini Buat Mbak Ida Dan Teman Teman Yang Sukanya Paket Bahan Bisa Ya Mungkin Mau Beli Buat Latihan Dulu Satu Kali Itu Paket Bahan Untuk Bikin Kalung Seperti Ini Bisa Dibeli Di Mbak Admin Koleksi Kiki Harganya Rp 75.000 Bisa Untuk Bikin Satu Kalung Itu Sudah Lengkap Stringing Cable Sudah Lengkap Kaitannya Sama Stopper Dan Pembatasnya Gitu Batunya Juga Tentu Ya Ya Penyet Tapi Nggak Njigit Benar Sekali Mbak Luli Nah Ini Kan Jangan Salah Ya Teman Teman Kalau Pembatas Lada Dipenyet Dia pecah Tapi Kalau Stopper Dipenyet Dia Akan Pipih Nah Saya Kan Punya Tang Yang Rata Ya Sama Punya Tang Yang Bergerigi Kalau Buat Menyet Stopper Saya Lebih Suka Menyet Yang Bergerigi Nah Stopper Nah Ada Yang Lada Ya Istilahnya Nah Yang Ini Sudah Penyet Ya Yang Lada Sama Yang Tabung Sebenarnya Lebih Mencengkram Dengan Kuat Itu Yang Lada Cuma Pembatas Lada Kalau Dipenyet Dia langsung Berbentuk Segi Empat Nah Berbentuk Segi Empat Ini Efeknya Adalah Nih Teman Teman Ya Kalau Teman Teman Lihat Tadi Dia Kan Kayak Sudah Sama Gitu Ya Panjang Ternyata Ketika Batunya Digeser Geser Yang Ini Jadi Lebih Pendek Otomatis Nih Dia Rata Dia Harus Dikurangin Lagi Sedikit Eh Tadi Ngomong Apa Ya Jadi Lupa Ini Disini 123 Oh Iya Kalau Pakai Tang Yang Datar Itu Gak Terlalu Serapet Yang Dia Ada Gerijinya Kalau Menurut Saya Walaupun Ya Bisa Dipakai Dua Dua Tetap Bisa Nah Idealnya Sisa Stringing Cable Ada Sekitar 7 Sampai 10 Sentimeter Kayak Gini Ya Teman Teman Di Kedua Sisi Nah Kemudian Diselipkan Aja Di Batu Batunya Seperti ini Ya Baru Dia Ditarik Disini Set Cepit Nah Ini Mungkin Banyak Yang Suka Masih Ada Sisa Nih Narik Disini Set Sehingga Dia Mepet Ya Kelihatan Ya Jadi Yang Selama Ini Masih Susah Ngetopper Sampai Masang Stopper Supaya Dia Wapet Ini Caranya Sambil Ditarik Tadi Kemudian Sisanya Ini Bisa Dimasuk Masukkan Ke Batu Atau Dipotong Oh Ya Kalau Pembatas Yang Tadi Judulnya Tabung Ya Yang Tabung Kalau Dipenyet Kan Dia Jadi Segitiga Gitu Eh Jadi Segitiga Dia Bener Rapi Dan Pipih Ya Cuman Ketika Dia Jadi Segitiga Itu Biasanya Kayak Ada Bagian Yang Tajam Beda Sama Kalau Pembatas Lada Dijepit Nah Kalau Pembatas Lada Dijepit Dia Pipih Juga Tapi Enggak Setajam Hasil Pipihnya Itu Kalau Kita Pakai Pembatas Yang Tabung Ini Biar Tau Teman Teman Pakai Aja Pembatas Tabung Buat Gelang Sama Pembatas Lada Buat Gelang Yang Mana Oke Salah Salah Pakai Stopper Tabung Buat Ujungnya Gelang Sama Pakai Stopper Yang Lada Buat Ujungnya Gelang Stopper Yang Tabung Itu Lebih Bagus Ditutup Lagi Sama Kodokan Kalau Nggak Ditutup Sama Kodokan Biasanya Nanti Terasa Sih Kayak Ada Tajam Tajam Biasanya Gitu Ini Saya Terus Kalau Bikin Kalau Konsentrasi Yang Dibutuhkan Jauh Lebih Banyak Daripada Bikin Bos Loh Sudah Konsentrasi Masih Salah Jadi Curhat Bikin Kita Masukkan Di Sini Caranya Ini Gini Ini Kan Dia Belum Ketemu Ya Tahan Terus Di Hari Nah Ini Tekanan Hidup Semakin Terasa Ras Adrenalin Ras Ketika Mbak Ruli Sudah Bilang 945 Jampun Tinggal 15 Minit Lagi Guys Set Sepaya Nah Kemudian Ini Tinggal Kita Beres Ini Kan Semuanya Yang 3 11 Ini Udah Dipasangin Ya Terus Ini Kita Rapet Rapet Kan Dari Sini Kita Tahu Teman Teman Ini Ada Yang Kurang Sedikit Ada Yang Sudah Pas Ini Harus Kita Ratain Baru Kelihatan Di Atasnya Ada Yang Kurang Atau Lebih Ini Bisa Kita Tarik Ini Oke Ya Lumayan Ya Tinggal Sekarang Kita Pasangin Bisa Kok Bisa Mencoba Memotivasi Diri Padahal Ya Agak Gak Yakin Juga Ini Bisa Gak Nah Ini Jangan Sekali Sekali Nambahin Manik Manik Itu Di Satu Sisi Aja Jadi Kan Pengennya Bikin Lebih Panjang Gitu Ya Tapi Yang Ditambahin Itu Cuman Bagian Terakhir Sini Jadi Kadang Kadang Kan Kita Waktu Bikin Kalung Dari Sudah Tahu Panjang 15 Terus Tengah Tengah Nanti Dipanjang Panjang Langsung Langsung Stop Terus Eh Ternyata Kok Pengen Dipanjang Lagi Bukan Tengah Yang Dipanjang Tapi Cuman Sisi Kirinya Aja Otomatis Nanti Kalungnya Akan Jumpling Kayak Gini Akan Enggak Presisi Gitu Enggak Sama Panjang Jadi Itu Jangan Dilakukan Yang Boleh Dipanjang Kan Yang Bagian Di Tengah Tengah Sementara Bagian Yang Pinggir Pinggir Kanan Sama Kirinya Harus Sama Panjang Nah Ini Kayak Gini Ini Harus Diberangin Jadi Ini Kayak Gampang Tapi Enggak Gampang Dibilang Susah Enggak Susah Gitu Ya Hanya Butuh Sabar Yang Luas Kita Masukkan Dulu Is Satu Dua Ini Satu Dua Terus Kita Tambahkan Ring Ini Saya Ulangin Buat Yang Tadi Belum Tahu Gimana Caranya Biar Rapet Di Susunan Terakhir Ini Kan Kita Balik Stringing Cable Terus Kita Masukkan Di Batu Batu Terakhir Di Di Tahap Ini Ini Kan Masih Ada Sisa Teman Teman Disini Caranya Ini Sisanya Harus Ada Di Sisi Atas Lalu Ini Ditarik Ring Dipegang Ring Dipegang Stringing Cable Yang Ditarik Ring Dipegang Stringing Cable Ditarik Set Nanti Dia Akan Semakin Mendekat Ke Stringing Cable Terus Jadi Tidak Ada Jarak Kalau Sudah Tidak Ada Jarak Baru Boleh Dijepit Terus Dijepit Sepertinya Stopper Yang Dijepit Membatas Jangan Dijepit Karena Kalau Pembatas Yang Dijepit Dia Pecah Karena Pembatas Ini Bahannya Ada Yang Stainless Ada Yang Plastik Sini Kita Masukkan Lagi Yang Kedua Tiga Butir Satu Dua Tiga Ini Yang Juga Laris Kalau Di Tempat Saya Bahannya Mutiara Air Tawar Biasanya Saya Jual Di Harga 700 Sampai Di Atas Itu Dengan Layer Tiga Nanti Kalau Teman-teman Nanti Saya Tunjukkan Juga Cara Membuat Bros Ini Jadi Kan Eh Salah Belum Dikasih Stopper Udah Diputer Jadi Namanya Kalung Itu Kan Jarang Dijual Barang Sama Bros Tapi Sebenarnya Kalung Sama Bros Bisa Dijual Satu Set Dimanakah Caranya Nah Sebentar Ya Caranya Sebenarnya Ini Kayak Dijadikan Nyontim Kalau Gitu Satu Dua Kalau Sudah Positif Ya Matanya Jangan Lupa Sudah Plus Maksud Saya Pas Bikin Ini Pakailah Kacamata Kerjakan Dengan Penerangan Kalau Enggak Di Teras Luar Pake Cahaya Matahari Kayak Saya Gini Kalau Enggak Harus Pake Lampu Karena Kalau Teman Teman Maksa Ngerjain Dan Kalau Bisa Kerjain Di Atas Meja Ya Karena Ini Itu Kalau Dikerjain Di Lantai Nanti Cepat Atau Lambat Bagian Pinggang Itu Akan Rasa Kan Kita Cenderung Nunduk Terus Kalung Ini Juga Posisinya Harus Ada Di Meja Supaya Teman Temannya Itu Kayak Nggak Keangkat Dan Bergerak Jadi Bikin Brodol Sehingga Kita Akan Cenderung Posisi Badannya Itu Akan Kayak Gini Terus Nah Itu Bener Bener Awalnya Punggung Sakit Pinggang Sakit Terus Kalung Dijual Harga Rp 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 Obat Rp 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 Kan Ya Bahaya Jadi Jangan Sampai Kita Mengerjakan Sesuatu Untuk Cari Uang Terus Sampai Untuk Karena Kita Kurang Efektif Ya Beli Obat Jamu Pegelinu Ini Karena Kita Nggak Efektif Pada Saat Bekerjanya Jadi Harus Harus Diman Eman Sendiri Ya Teman Teman Ya Yang Suka Bekerja Dalam Waktu Yang Lama Mengerjakan Bahan Bahan Craft Ini Posisikan Tubuhnya Dengan Baik Jangan Lupa Apa Namanya Pergangan Ya Kalau Duduk Jangan Lama-lama Kalau Perlu Dipasangin Timer Di Jam Tangannya Atau Di Wackernya Gitu Supaya Setiap 15 Menit Atau 30 Menit Itu Kita Terpaksa Untuk Berdiri Oh Bener Loh Karena Kayak Saya Ngomong Gini Karena Saya Udah Ngalamin Ya Bros Yang Saya Pakai Ini Di Kelas KBO Mbak Dika Nanti Kalau Pengen Ikut Bisa Daftar Kelasnya Untuk Minggu Ini Kelas Yang Buka Itu Kelas Membuat Bros Dagu Dari Wire Itu Juga Materinya Sangat Laris Guys Hampir Semua Lulusan Kelas Bros Dagu Wire Itu Pasti Bisa Jualan Lah Jadi Ya Dan Memang Peniti Dagu Itu Walaupun Keliatannya Mungil Tapi Permintaan Pasarnya Tinggi Ya Sehingga Kalau Kita Jualan Langsung Itu Kadang-kadang Kan Barang Yang Kita Bawa Harganya Tinggi Ya Karena Handmeat Nah Sehingga Orang Yang Pengen Beli Tapi Kebetulan Tidak Mempersiapkan Bawa Uang Akhirnya Yang Dibeli Ya Peniti Dagu Ya Karena Harganya Kan Relatif Terjangkau Nah Sehingga Ya Muternya Itu Cepat Barangnya Memang goyang Buat Pengen Ikut Bisa Daftar Di Mbak Admin Kita Akan Belajar Lima Jenis Peniti Dagu Nah Kemudian Nanti Perjenis Itu Kita Akan Latihan Delapan Kali Buat Produk Yang Sama Jadi Nanti Harga Kelasnya Sudah Termasuk Dengan Harga Bahan Sudah Termasuk Dengan Paket Bahan Untuk Bikin Penitinya Nah Ini Ketika Teman-teman Mau Pasti Kaitan Pastikan Posisi Pembatasnya Itu Yang Depan Mana Nah Kemudian Kalau Sudah Tahu Yang Depannya Sebelah Mana Kita Langsung Sebelah Kanan Dikasih Kait Udang Ini Beberapa Orang Kadang Pada Saat Masang Kait Udang Nggak Diperhitungkan Mana Kanannya Mana Kirinya Pokoknya Dikasih Kait Udang Aja Belakangnya Padahal Umumnya Orang Masang Kaitan Menggunakan Tangan Kanan Ya Kemudian Di Sebelah Sisi Yang Sana Karena Stringing Kabelnya Kan Tadi Sedikit Ya Teman Teman Otomatis Biar Dia Panjang Kita Bisa Tambahkan Rantai Sampai 10 Senti Atau Kita Bisa Tambahkan Ring Yang Disusun Susun Biar Dia Jadi Rantai Ringnya Dibuka Terus Dipasang Gini Tutup Buka Lagi Terus Dipasang Gak Usah Panik Gak Usah Panik Walaupun Kurang 4 Menit Lagi Bohong Sebenarnya Panik Sungguh Susah Ya Menyuruh Orang Gak Panik Kalau Kita Sendiri Juga Lagi Gedekan Bismillah Ini Saya Tambahin Sekitar 10 Ring Di Sisi Bagian Belakang Ini Satu Lagi Teman Teman Pada Saat Memasukkan Batu Batu Ini Kedalam Ring Pastikan Dia Berurutan Jadi Kan Ini Satu Dua Tiga Gini Kita Masukkan Dari Ring Yang Paling Dalam Diikuti Temannya Diikuti Temannya Lagi Set Lalu Kita Tutup Nah Dalam Memilih Ring Saran Saya Adalah Pilih Ring Yang Tebal Cara Tahunya Gimana Ring Yang Gak Bisa Dibuka Cuman Pake Jempol Doang Kalau kita Ringnya Bisa Dibuka Pake Tangan Doang Gini Ya Digini Ciklet Gitu Kebuka Artinya Ring ini Kalau Senggel Biasa Juga Pasti Dia Terbuka Dia Potensi Untuk Lepasnya Menjadi Besar Nah Mudah Mudah Mudahan Ini Guys Hasilnya Ini Nanti Harusnya Sih Gak Ada Jarak Di Antara Kita Ya Di Bagian Sini Dia Rapi Ini Mudah Mudahan Kalon Ini Kalau Teman Teman Bikin Itu Selalu Punya Peminat Yang Biasanya Orang Orang Yang Relatif Klasik Jadi Gak Suka Yang Neko Neko Gak Suka Yang Aneh Gitu Dia Sukanya Pakai Model Model Yang Biasa Biasa Aja Tapi Melengkapi Penampilannya Jadi Kayak Ada Dia Ada Pakai Kalung Tapi Gak Harus Yang Wow Bangit Gitu Nah Terus Kalau Mau Pakai Bros Gimana Caranya Di Atas Kalung Caranya Adalah Ini Anggap Aja Bros Ya Bros Nya Ya Tapi Jangan Yang Model Gini Si Ya Anggap Aja Ini Gak Ada Juntanya Nah Ini Kita Selipkan Di Penitinya Kita Selipkan Disini Di Di Rangkaian Si Batu Jadi Dia Kayak Leontin Gitu Loh Guys Tapi Leontin Nggak Dipasang Nanti Kalau Teman Teman Pernah Lihat Kalung Mutiara Sayang Dipakai Fashion Show Itu Sebenarnya Cara Bikin Kayak Gini Ini Tapi Mungkin Gak Usah Juntai Eh Dijuntai Juga Bagus Terbayang Bukan Bukan Agak Menceng Menceng Iya Sebenarnya Kayak Gitu Jadi Dia Ada Kalung Ini Kalau Panjang Nih Rantainya Bang Kalau Mau Dipakai Sederhana Dilepas Brosnya Kalau Mau Dipakai Agak Heboh Mempesona Nah Ini Bisa Ditambahin Bros Di Pinggir Pinggir Mudah Bukan Pas Gini Aja Mudah Bukan Pas Lihat Hitung Hitung Pusing Ya Guys Tenang 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 Nanti Akan Saya Kasih Kerpean Hitung Hitung Supaya Teman Bisa Lebih Mudah Nanti Posting Bisa Di Save Sehingga Pas Bikin Lagi Dengan Bikin Lagi Di rumah Dengan Manik Manik Yang Dipunya Ataupun Dengan Request Request Dari Pelanggan Teman Sudah Punya Patokan Cara Berhitung Versi Mudahnya Terima kasih Sekali Yang Sudah Ikutan Gabung Terkhusus Terima Kasih Buat Mbak Eliza Yang Sudah Request Materi Ini Ya Kelihatannya Materi Yang Cukup Sederhana Dan Sering Sering Dipakai Tapi Kadang Kadang Kalau Kita Tahu Detail Detail Kecilnya Ngerjain Yang Model Model Sederhana Ini Bakalan Lama Oke Sampai Ketemu Lagi Minggu Depan Teman Teman Buat Yang Pengen Request Materi Lain Selama Materinya Mudah Bisa Selesai Satu Jam Nanti Kita Akan Sharing Di Kelas Bikin Bikin Pagi Pagi Paket Bahannya Bisa Dipesan Di Mbak Admin Dadah